Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat hikmah doa yang selalu bersama kami untuk menyambung silaturrahim Belajar doa, zikir, amalan yang sudah diajarkan dalam Al-Quran diajarkan para ulama dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW Yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya beliau maupun doa yang diajarkan secara turun-temurun terus menerus dan hingga sanatnya tersambung kepada kita semua saat ini Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Ijazah tentang pengamalan suatu amalan doa dan zikir Biasanya ijazah diberikan secara langsung oleh beliau atau sang mujiz tapi juga kadang memberi ijazah melalui wasilah kepada orang lain untuk melanjutkan pengamalan-amalan yang diijajahkan Sebagaimana Kiai Haji Hamid atau ulama yang terkenal dengan panggilan akrab Mbah Hamid memberikan ijazah tentang amalan surat Al-Fatihah Mbah Hamid mengijasahkan amalan tersebut pastinya tidak langsung kepada kita karena kita tidak sesaman dengan beliau namun kita sebagai generasi sekarang tentunya bisa untuk mengamalkannya Menurut Mbah Hamid orang yang membaca amalan tersebut bakal mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tak terduga dalam hidupnya Cara membacanya bisa dicicil dalam setiap selesai solat fardu lima waktu setelah solat subuh tiga puluh kali selepas solat zuhur dua puluh lima kali setelah ashar dua puluh kali setelah maurib lima belas kali dan setelah isyak sepuluh kali jika perlu atau mampu dibaca seratus kali dalam satu majlis dengan mengawali bacaan Al-Niyyatis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani R.A Al-Fatihah Kemudian dilanjutkan dengan membaca amalan yang diijasahkan beliau adalah surah Al-Fatihah dibaca sebanyak seratus kali pada setiap hari secara istiqomah barang siapa yang mengistikomahkan amalan tersebut sebagaimana beliau daubkan siapa yang membaca amalan tersebut bakal mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tak terduga dalam hidupnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat hikmah yang dirahmati Allah dalam syair tentang anjuran untuk membaca surah Al-Fatihah sebanyak seratus kali Waliullah Qiyai Haji Abdul Habid Fasuruan menerangkan setelah selesai membaca surah Al-Fatihah seratus kali dianjurkan untuk membaca doa khusus surah Al-Fatihah pada baris ketujuh dalam tulisan Fa'innahu Qiyai Hamid menerangkan siapa orang yang mendawamkan wirid surat Al-Fatihah seratus kali maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang tersebut syair wirid surat Al-Fatihah tersebut berasal dari buku biografi beliau yang berjudul Uswatun Hasanah Qiyai Hamid doa surat Al-Fatihah itu bersanad dari Qiyai Haji Mudokfar Fathur Rahman doa itu juga termaktub dalam kitab Risalah Zikir karangan Qiyai Haji Ahmad Siddiq Jember dimana dalam penjelasannya doa tersebut dibaca tiga kali setelah selesai membaca Al-Fatihah sebanyak seratus kali dan boleh juga dibaca setelah wirid surat Al-Fatihah selesai usai sholat doa tersebut hampir sama dengan bacaan doa pada Roti Bulhaddad Wallahu'alam demikian sahabat yang dapat kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan karena kekurangan tersebut murni milik kami pribadi dan sebagai keterbatasan keilmuan kami dan yang menjadi kelebihan kami semata-mata adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati